Intro Assalamualaikum, hi what is up guys? Salgan, aku Isau Rakat Ralear Mani Biasa dipanggil Isau, kelas 18 dari SMA yang 3 kota Bandung Sekarang aku lagi seneng, kenapa? Karena besok aku bakal hangout ke daerah wisata di Jawa Barat Yaitu Cipata Nah, disini aku udah nyiapin penonton untuk besok Pertama, berhubung kita mau ke alam, jadi harus pakai outfit yang simpel Next, ada pakaian salin Terus, just hujan Cover bag in case kalau tiba-tiba hujan Jangan lupa bakal makanan sama minuman Last but not least, aku bawa mukena untuk salat Anyway, besok aku gak sendirian, tapi bakal ada partner yang nemenin aku Can't wait to see you tomorrow, cause sounds really fun and of course it'll be So yeah, see you tomorrow Finally, it's the day Ketemu Isau lagi, disamping aku udah ada orang yang kemarin diomongin nih Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Kinar Kaisyak Azharan Abi dari SMA Negeri Tiga Bandung Ngomong-ngomong, jelasin dong arti nama dari bumbu kita Jadi, Abi Pratibo ini adalah singkatan dari tiga kata Yaitu, Abi Pra merupakan bahasa seseh kata berarti yang mempunyai harapan Di berarti tiga, karena kita terdiri dari tiga kota Kemudian, berarti artinya adalah berhitung karena sekolah kita berada di jalan berhitung By the way, kita hari ini mau ke tiga tempat, soal Waduh, banyak pelisan, mau kemana aja tuh, Teh? Oke, oke, aku spill ya Jadi pertama, kita akan pergi ke Gua Palwon Selanjutnya, kita akan pergi ke Song Garden Geopark Bentar, hari terakhirnya kita mau kemana? Ada deh, pokoknya semuanya lengkap, ada dicitakan Kemudian, ikutin terus ya Setelah sekian lama perjalanan dari Bandung ke Citata Akhirnya kami sampai di destinasi pertama yakni Gua Palwon Berlokasi tepat berada di area sekitar penambangan batu kapur pada larang Tempatnya seger dan unik, cocok bagi kalian yang suka foto-foto sambil refreshing guys Untuk tiket masuknya sendiri, seharga Rp 5.000 buka tiap hari dari jam 9 pagi sampai 4 sore Sementara, jarak dari pintu masuk ke lokasi utama Gua Palwon gak terlalu jauh Bisa jalan kaki sedikit biar makin sehat Gak cuma rekreasi, tempat ini dipakai untuk olahraga pandi tebing loh Oh iya, Gua Palwon adalah situs bersejarah bagi kita Karena disini pernah ditemukan kerangka manusia purba berusia 10.000 tahun Yang diakini merupakan nenek moyang wajisunda Jadi dulu tempat ini dipakai aktivitas para leluhur Kalau menurut Warlockni alias warga lokal Konon salah satu lorong gua dipercaya sebagai dapur raya sumbi Ibu Sapuryang Selain gerangka manusia, di Gua Palwon ada peninggalan penemuan zaman lampau Berupa terpak rambik, gerabah, spatula, dan lain sebagainya Disini juga bersebaran monyet ekor panjang Atau bernama Ilmiah Makaka pas dikuali Habis puas keliling Gua Palwon Kita langsung cabut hiking ke destinasi selanjutnya Bagi yang kurang suka olahraga bisa kesanap pakai kendaraan pribadi Gak jauh dari Gua Palwon terdapat tempat yang instagramable guys Namanya Stone Garden Geopark yang terletak di desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatan Tau gak sih guys kalau Stone Garden Geopark ini memiliki sejarah yang menarik Jadi tempat ini pertama kali ditemukan oleh KRCB atau Kelompok Riset Cekungan Bandung ITB Pada tahun 2000 Nah masyarakat disini percaya bahwa Bebatuan Kars ini dulunya adalah dasar laut yang mengalami kenaikan daratan Sehingga terbentuklah mukit bebatuan seperti sekarang Dapat disimpulkan bahwa Mukit bebatuan Luki ini tuh sudah berjuta-juta tahun yang lalu guys Setelah penemuannya, tempat ini mulai dikelola sebagai tempat wisata pada tahun 2014 oleh masyarakat setempat Lalu pada tahun 2015, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan arahan resmi untuk mengelola tempat ini sebagai tempat wisata Bisa dilihat dari kemanangan yang luar biasa bagus Tempat ini biasanya digunakan untuk foto-foto wedding atau foto lainnya Bahkan tempat ini bisa dijadikan tempat piknik atau tempat mencari ilmu Jadi disini aku sudah bareng Om Ali Topan selaku penggiat alam daerah wisata Gunung Mas Sigit Om mau nanya-nanya dong Boleh Jadi sebelum Stone Garden dijadiin tempat pariwisata Ini tuh dulunya apa sih Om? Kalau yang Topan tahu Dulu itu sebelum sekarang dijadikan tempat wisata Ini dulunya itu terbengkalai Terbengkalai Terus kemudian masyarakat setempat itu menjadikan daerah ini sebagai perkebunan atau pertanian Jadi kayak perkebunan bawang, bawang daun, terus cabai, terus ada tomat juga Sebelum dijadikan tempat wisata kayak gini Kalau sekarang masih berlaku gak perkebunan gitu-gitu atau udah gak ada Kalau untuk sekarang lebih untuk wisata sih Jadi mereka yang dulunya berkebun sekarang pindah ke wisata sebagai pegawai di Stone Garden ini Kayak gitu Ini dia wisata terakhir kami yang dari awal dirahasiain yaitu Tebing 90 atau bernama lain Tebing Karang Panganten Sekarang giliran kamu spill apa sih spesialnya tempat ini? Sebenernya banyak saw Dengan budget murah kalian bisa menikmati alam yang luar biasa bagus dari sini Apalagi kalau kalian lagi bosen tuh ngeliat pemenangan kota yang padet bisa giling kesini Bener banget Sama seperti gua pawon Tebing 90 adalah tebing famous di kalangan para pemanjat Selain itu tebing ini juga dipakai untuk diklat para pecinta alam, pramuka, dan lain sebagainya Guys sekarang kita mau ke meja nih Destinasi yang wajib kalian datengin kalau ke 90 Eits tapi harus ditemenin sama yang ahli ya Karena jalanan kesana lumayan terjal Gak kerasa kita udah di penghujung video kinar Seru banget sih hari ini Selain seru kita juga secara gak langsung dapat ilmu pengetahuan saw Kayak geografi, sejarah, dan masih banyak lagi Ternyata dibalik kawasannya yang keliatan biasa Karena termasuk jalan provinsi, gersang, dan banyak pabrik Kita tak punya segudang tempat pariwisata yang kecehabis Bisa dibilang hidden game gitu lah ya Bener banget Gak usah tuh jauh-jauh eksplor wisata ke luar negeri guys Karena di Indonesia aka tanah air kita kaya akan wisata alam yang indah Tapi ingat tetap jaga kebersihan ya Jangan dirusak alamnya Saya Kinar Saya Isaw Pamit undur diri Mohon maaf bila ada kesalahan Don't forget to support us by like and share this video Dadah Yuk kita jaga, kita rawat, kita pelihara Karena saat ini banyak bencana dimana-mana Langit udah hangit, bumi sudah krujit Jadi disini untuk menetelisir keadaan itu Silahkan Ini bagian generasi penelis yang harus melaju ke arah sana Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati